Dua tim beserta kompetisi Liga 3 Jatim Persipro Kota Probolinggo dan Persi Kapas Pasuruan beradu kekuatan jelang dikulirkannya kompetisi. Dalam uji coba ini, Persi Kapas mampu mengepaskan tuan rubah Persi Pro dengan skor 3-1. Dua tim Liga 3 Jatim Persi Pro Kota Probolinggo dan Persi Kapas Pasuruan saling menjajal kekuatan dalam laga uji coba di Stadion Bayu Angga Probolinggo Rabu Sore. Kedua tim mampu menampilkan permainan ofensif di laga uji coba ini. Persi Kapas yang pernah merasakan kompetisi kasat tertinggi di tanah air membuka keunggulan pada menit 14 melalui gol Rico Hardianca. Tuan rumah Persi Pro sempat membalas melalui hadiah penalti. Eksekusi dari Musyakir membawa Laskar Minak Cinggu merubah skor menjadi satu sama. Namun Persi Pro kembali gagal menghalau serangan balik cepat yang dilancarkan Persi Kapas. Hasilnya Persi Kapas kembali unggul melalui gol kedua Rico Hardiansyah di menit ke-41. Laskar Sakera akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1 melalui eksekusi penalti di menit ke-47. Pelatih Persi Kapas, Kasianto mengaku was dengan permainan anak asuhnya. Tim yang pernah menembus semifinal Liga Indonesia 2006 ini bakal menjadi tuan rumah penyisian grup L kompetisi Liga 3 musim ini. Kita kesini tidak lihat hasil, tapi lihat bagaimana perkembangan tim kita dalam bermain. Apa yang diinginkan pelatih untuk menghadapi Liga 3 yang akan ada. Hasil lagi? Ya, dua pertandingan ini Alhamdulillah rata-rata ada peningkatan. Ya mungkin ada satu-dua pemain yang masih belum termasuk di Perl. Tadi di line up dia biar bisa. Kemarin dia masih bermain 10 menit. Sementara dari kekalahan ini, Persi Pro akan berupaya memperbaiki lini pertahanan dan permainan di sektor depan. Mereka itu persekap lebih baik dari kita, dari segi tim maupun materi pemain. Kita bukan mau mengelak apa, tapi mudah-mudahan sisa waktu yang ada saya bisa memperbaiki, membuat tim ini lebih baik. Kalau pun ada-ada, saya mau bertandingan dengan lokal. Tidak mungkin, saya hanya ingin naruli mencetak golnya. Tidak mungkin, tapi sisa waktu yang ada ini mepet, saya juga tidak berani karena risikonya nanti takut digerak. Sesuai regulasi, squad Persi Pro 70% didominasi pemain muda, berusia 18-22 tahun. Persi Pro akan melakoni pengisian grup JLiga 3 Jatim di markas Persi Jember mulai 3 November mendatang. Terima kasih telah menonton!